Oke, halo my lovely dear, apa kabar lagi? Seperti biasa, balik lagi sama kreatif di sini dan mau berbagi pesan lagi buat kalian yang mungkin bisa risonet, kembali aku ingatkan ini hanya prediksi, just take it easy, oke? Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's see apa pesannya, oke? Aku belum keluarin dari boxnya. Aku pakai The Dark Heart Tarot, The Dark Heart, oke? Oke, so let me shovel the cards here, oke? Kita akan lihat. Kayaknya itu nyatu banget gitu ya, ini putih-putih-putih biru gitu, warnanya celing, cerah terang gitu. Oke, di sini aku dapat The Ten of Blades, oke? Something about ending, so aku lihat di sini kayak apa ya, akhir ya, entah kamu di sini kayak berpisah dengan seseorang, entah di sini ada perubahan besar dalam hidup kamu, atau di sini ibaratnya kamu akan keluar dari situasi sulit apapun, ya? Atau ini mungkin terhubung dengan energi seseorang yang dulu pernah menyakiti kamu, melukai kamu, like stab you in the back, mungkin ada pengkhianatan, ada ego di sini, ya? Ini mungkin bisa terhubung dengan energi masa lalu, dear. So, mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia 10 tahun, 10 bulan, ya? Aku dapat angka 10, 10-10 mungkin penting di sini itu. So, let's see, wait. Oke, kemudian, ya, di sini aku dapat 9, oke? 9 of Blades, 10 of Blades, ya? So, ini energi seseorang yang saat ini kepikiran, ya, galau lah seperti itu, gelisah, ya, gelisah, golah, goyah, galau, tidak tenang, ya, di situ. Karena kalau kalian lihat di sini, ini kayak orang yang sama berada kayak di pembaringan, ya, kayak tempat tidur gitu, kayak dia ngadep sana, terus ini yang ngadep sini, oke? Jadi, apa ya, ini tuh kayak energi seseorang yang saat ini pikirannya tidak tenang, kacau, tidak menentu, kayak seseorang benar-benar, apa ya, kayak entah gelisah sih kalau aku bilang, biar lebih kepada gelisah di sini. Gelisah kayak bolak-balik, kalau tidur tuh nggak nyenyak, bolak-balik, bolak-balik, balik, kayak gitu loh, oke? Seseorang mungkin Gemini Libra Aquarius, atau kamu yang di sini Gemini Libra Aquarius. Oke, the two of cups, ya, aku rasa di sini kayak ada seseorang yang terlihat seperti sangat-sangat merindukan kamu, dear, di sini seseorang lebih kepada kayak, apa ya, saat ini mulai kayak berpikir kembali gitu loh, entah mulai dia, dia mulai introspeksi, ya, entah di sini kayak dia benar-benar sebegitu kepikirannya akan kamu, ya, entah mungkin dia mulai memanifestasikan kamu kembali, ya. Ada, aku lihat ada tears, dear di sini air mata, ya, mungkin seseorang menangis, ya, seseorang kehilangan, even cowok juga menyangis, ya, jadi kalau aku bilang nggak hanya cewek doang, ya, kita semua manusia bisa menangis, so, ya, mungkin lebih tertutup aja menangisnya. Kalau cewek kan lebih bisa, wanita kan lebih bisa kadang menangis di publik, ya, seperti itu. So, ya, tidak semua, tapi aku rasa di sini aku melihat ke air mata, seseorang menangis merindukan kamu, dia seseorang kangen kamu di situ, ada penyesalan, ya, mungkin, entah mungkin dia sudah dapatkan karmanya, atau dia sedang dapatkan karmanya di situ, ya, the nine of crystal, di sini pun kayak seseorang memakai perban, ya, jadi mungkin seseorang sekarang sedang membalut lukanya sendiri, atau mungkin dia sedang mengobati lukanya, ya, karena aku lihat ke energi nine-nine, mungkin seseorang kelahiran sembilan puluhan, sembilan satu, sembilan sembilan, sembilan dua, ya, mungkin bulan dua, bulan sembilan, mungkin bulan sepuluh penting, tapi even aku lihat di sini the nine of crystal, mungkin juga dia kayak memperhatikan kamu dari jauh, ya, dia terlihat oke, tapi dia sebenarnya nggak oke, karena dari fisik pun, kalau di gambar ini dia kayak dapatkan aksi dan kecelakaan di sini dan, ah, sorry, dan dia kayak, apa ya, ada luka di situ, kayak seseorang sedang membalut lukanya, sedang mengobati, ya, aku lihat dia bener-bener nggak tenang, aku lihat kayak seseorang tidak tenang, ya, gelisah habis itu, nggak tenang, ada yang nggak tenang di sini, my dear, oke, kemudian the four of pentacles, ya, seseorang masih memendam rasa, dia seseorang masih memiliki perasaan terhadap kamu, oke, seseorang masih entah mungkin di sini kayak merindukan kamu, entah mungkin di sini kayak kepikiran terus, ya, dia kepikiran terus di sini, ya, even dia mungkin kayak kaku, dia mungkin kayak seolah-olah nggak butuh dengan kamu, tapi ada yang dia masih kepikiran kamu, dia masih kayak merindukan kamu, dia masih kayak sangat ingin terhubung lagi dengan kamu, ya, dia menyesal telah mengkhianati kamu. Aku lihat di sini kayak ada perselingkuhan, ya, even di sini ada kayak affairs, dear, di situ, ya, dan di sini pun energinya, kalau aku bilang, dia sangat ingin meminta maaf, ya, aku dapat kayak seseorang linglung, ya, seseorang tidak tenang, linglung, kayak apa, ya, ada kayak, pokoknya ada sisi itulah, bentar-bentar aku coba kartu yang lain, oke, judgment, oke, aku lihat di sini judgment akan ada perubahan besar, so, seseorang mungkin di sini kayak berubah kayak power range gitu, terus tiba-tiba datang ke kamu, ya, mungkin dia ingin, apa ya, menjelaskan semuanya, dia akan mengakui kesalahannya, oke, dia akan mengakui kesalahannya. Ya, mungkin dulu kayak, ini aku lihat kayak ada kasus di mana, ya, mungkin perselingkuhan dia, ya, atau mungkin di sini kayak dia mengkhianati kamu, tapi dia nggak jujur, ya, tapi dia kayak paling fitim, kayak dia menang-menang sendiri gitu loh, kayak nggak, nggak, nggak denial, dan kalian akhirnya mungkin berpisah, atau dia memang pergi, atau mungkin ini tipikal orang yang tidak mudah minta maaf, ya, tapi aku lihat dia akan minta maaf dan mengakui kesalahannya, ya, karena beban di situ, beban, ya, dia memendam rasa bersalah, dia memendam beban penyesalan, ya, kini kayak dia nggak bahagia tanpa kamu, ada perasaan kayak harusnya, harusnya aku memilih kamu gitu loh, harusnya aku mempertahankan kamu, ya. Aku dapat lagunya Anang Fituring, siapa ya, Syarini ya, Jangan Memilih Aku ya, Jangan Memilih Aku bila kau tersanggup setia, nah itu tuh lagunya disitu, oke, ya, judgment, aku lihat dia akan datang, dia akan hadir minta maaf, dia akan mengakui kesalahannya, oke, dia akan mengakui, iya, iya, aku salah, iya, aku yang salah, iya, iya, aku menghianati kamu, iya, aku dulu bohong, iya, aku terlalu ego dulu, iya, oke, aku minta maaf disitu, aku dapat kayak seseorang kayak terbata-bata gitu loh, bakal datang dan terbata-bata bakal mengakui kesalahannya, oke, di Ace of Cups, dia ingin kayak kembali bersama dengan kamu, ingin dealing bersama dengan kamu, ya, Ivan aku lihat disini kayak dia ingin menawarkan sesuatu yang, hubungan yang lebih solid lagi, dia ingin bersama, ingin kayak, apa ya, memperbaiki semuanya, ingin bisa untuk bersama dengan kamu lagi, ya, dia berharap untuk kamu membuka kesempatan disitu, oke, dia sadar cintamu terbaik, dia sadar cintamu terbaik, dan mungkin seseorang suka-suka nail art, karena aku lihat kayak disini fake nails, ya, seseorang suka pakai kuku palsu mungkin, atau disini kamu dealing dengan seseorang yang lebih tua, usianya mungkin seseorang bisa berambut keriting, bisa ada perbedaan ras, kultur, budaya, tapi aku lihat ada seseorang yang benar-benar sangat ingin memperbaiki hubungan, oke, dia akan mengakui kesalahannya, pokoknya kayak ada confession gitu loh, oke, oke, stalking, spying on you, your social media, mungkin saat ini dia stalking kamu, dia memperhatikan kamu di balik layar handphone atau komputernya dia, oke, trying to forget you, but it's not working, seseorang mencoba untuk melupakan kamu, tapi gak bisa, ya, makanya dia hadir lagi untuk mengakui kesalahan, oke, dia hadir meminta maaf, mengakui kesalahan, oke, I'm not okay, I'm just pretending, yes, I told you, aku bilang tadi ya, dear, I told you, yeah, nine of crystal, dia, I'm not okay, aku gak baik-baik saja, aku cuman pura-pura, oke, kemudian disini aku dapat, do you love me, apakah kamu masih mencintai, mungkin dia akan tanya, apakah kamu masih ada feeling sama aku, aku rasa dia sangat ingin bertemu, dear, disini, oke, ini energi masa lalu yang dia ingin merajut kisah kasih kembali dengan kamu, dia ingin merajut hubungan kembali yang lebih baik, tapi aku lihat kayak dia akan mengakui kesalahannya, dia akan mengakui kesalahannya, perbuatannya, apa yang dulu dia lakukan, walaupun mungkin dia menjelaskan itu, tidak secara detail, ya, tapi ada bagian dari itu mungkin dia akan menjelaskan, walaupun itu pahit, ya, dan dia akan minta maaf. Aku dapat kayak, seseorang disini berlutut, ya, seseorang berlutut, ya, berlutut, mungkin kayak meminta maaf, mungkin dia ngajak ketemu, please, aku ingin ketemu, mungkin dia benar-benar kayak menyesal, disitu menyesal untuk, atas apa yang dilakukan dulu, I will send you a message, ya, aku akan mengirimkan pesan, atau disini kayak dia merangkai kata, bagaimana caranya untuk menarik simpati kamu kembali, dan memberikan kesempatan untuk menjelaskan, tapi dia akan mengakui disitu, I can't let you go, aku tidak bisa membiarkan kamu pergi, ya, dan aku menyesal atas apa yang pernah aku lakukan dulu dengan kamu. Taurus Virgo Capricorn penting, Eris Scorpio juga penting, ya, you did nothing wrong, kamu gak salah, aku yang salah, dan aku menyesal, ya, ada penyesalan disitu, please forgive me, ya, dia minta maaf lagi disini dia, oke, seseorang gak tenang, yang jelas disini seseorang tidak tenang, dan dia bakal datang, ya, oke, dia gak tenang disitu, oke, walaupun mungkin kayak dia terlihat oke, tapi I'm not oke, aku gak back-back saja, disitu, ya, dia ada luka, mungkin luka fisik, mungkin luka, dia juga batin, ya, hatinya terluka, hatinya merindukan kamu, dan tak ada bisa seperti kamu, so, that's why, kamu akan mendengarkan pengakuannya, ya, dia akan mengakui perbuatannya, dia akan mengakui kesalahannya, dia akan meminta maaf, dan akan meminta kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya dengan kamu, oke, ya, disitu, apa ya, aku dapat please forgive me, aku minta maaf, dan dia terus mungkin memikirkan kamu, karena kamu tuh kayak looping gitu loh di pikiran, kayak terus-terus-terus-terus di pikirannya, seperti itu, so, itu dia mungkin pesannya, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, dear, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye, thank you.